Pilihan masyarakat Pemilu ini pilihan masyarakat Cuma saya agar sebawahnya tadi Puan ke-3 itu Mau jadi penonton kalau Minang Pemilu-pemilu Bapak gimana Pak? Kalau menurut Ahmad saya Sampai saat sekarang bisa jadi Yang Ignis Minang itu jadi penonton Iya juga ya Sebab ini Salam Warta KBTV Menyiarkan informasi Seputar Kepulauan Riau Selamat Malam Pak Juh Malam Pak Dedy Hari ini mungkin perdana Kita Bincang-bincang Di channel Warta KBTV Mengikuti banyak Youtube Podcast-podcast yang ada di KB Alhamdulillah kita tertarik juga Membuat ini juga Karena Banyak juga permintaan Ada beberapa permintaan Bikin dong Podcast Apalagi jumlah Pengikut Warta KBTV juga Lumayan banyak Nah yang hadir hari ini Adalah Pak Juhl Pahmi Seorang penggiat Kegiatan masyarakat Yang juga seorang Praktisi media Beliau ini Cukup Pemes terkenal Di kalangan tokoh-tokoh Muda Dan orang tua Masyarakat datang Terkhusus Daripada Komunitas Minang Di Kota Warta Bisa perkenalkan diri Pak Nama lengkap siapa Ada berapa lama Kemudian Aktif bikin kita Apa aja sekarang Ya Assalamualaikum Nama saya Zulfami Saya Berasal dari Sumatera Barat Di mana tempatnya Pak? Sumatera Barat Dari Bantu Sangkar Pagar Ruyung ya Ya Bisa Sama kita Rampadang ya Bisa Ya Asli Nama kampung kecilnya Lepang akhir saya Supaya Supaya Ya Kecamatan Selimpau Jadi memang Hari-hari Apa kegiatannya Ya Ya Kegiatannya Ya terutama sosial Sosial Ya Di bidang apa aja nih Sosialnya Apakah bergerak juga Di pelayanan masyarakat Membantu masyarakat Khususnya Alhamdulillah Untuk bantu masyarakat Alhamdulillah Pak Pertama Dalam Bidang kesehatan Selatan Pucat Contohnya Di rumah-rumah sakit Yang ada berada Di Kota Batam Khususnya Setiap itu Di pendidikan juga Pak Bapak media juga ya Iya Ini beliau ini memang Media partnernya Dari Warta KBGP juga Jadi beliau juga aktif Meninformasikan Kejadian-kejadian Yang ada di masyarakat Terkhusus di Kota Batam Nah kita hari ini Berkaitan dengan Bicara politik Tertarik gak? Ya Sebenarnya tertarik Pak Tertarik ya Iya Karena memang Pak Jok ini juga Dari awal Dari tahun 2019 Sering bikin-bikin opini Terakhir Opininya di media kita Di Warta KBTV Tentang Eh Warta KBD Kodo ID Tentang Dia menilai Politik yang ada Di Batam ini Terutama Politik Primodial Atau kesukuan Cukup Tinggi Sehingga Saling Apa ya Bukan saling lagi Mempengaruhi Warna Siapa Yang akan menjadi Pemimpin di Batam Dari provinsi Kepri Di 2026D Yang dia kita tahu Di Batam sendiri Pernah di Gebra Gembor Tahun 2009 Betul ya Ada Salah tokoh Dari Sumatera Barat Yang muncul Rencan nama Jadi Wakil Gubernur Atau Gubernur Ya Waktu itu Kami Sudah ada Tersepakatan Dari Khususnya Organisasi Minang Dari Sumatera Barat Untuk Mengusung Salah satu Toko Minang Yang terbaik Jadi Wakil Gubernur 2019 Waktu Mengusung Untuk Pilkada 2020 Memasukin 2020 Covid Ilang Covid Ilang Siapa Toko kita Tidak asing lagi Kalau Untuk Di Sumatera Barat Dia sudah tahu Di Kepri Pun Bukan kalangan Masyarakat Minang Aja yang tahu Bahkan Etnik Etnis Lainnya Juga Sudah tahu Sama Sosok Lintas Supuh Di Batam Maupun Di Kepuluhan Rio Ya kita tahu Ya mungkin Beliau Kita tahu semuanya Bapak Khozibar Awalnya kita memang Warta KPTV Warta KPTV juga memberitakan Beberapa kali Tentang Sosok Dia Tapi memang Semangatnya Sampai Akhir 2019 Setelah Memasuk Tahun 2020 Ini Lama Beliau Jejak Politiknya Sudah mulai Menghilang Yang ada Sampai saat ini Beberapa Titik Balido Beliau Ada Saja Ada Menjelang Akhir Agustus Ini Apalagi Pendaftaran Pemilu Apa September Kali Ya September Ya mungkin Ya September Kita akan Cek lagi Beliau Sudah Menghilang Karena Memang Potensi Beliau Untuk Digandeng Oleh Partai Politik Terutama Tokoh-tokoh Yang ada Di Kepri Ini Sudah Menghilang Juga Ya Bagaimana Posisi Sekarang Sekarang Politik Orang Minang Ini Menurut Bapak Jules Sebagai Orang Minang Seperti Apa Di Kepri Apakah Masih Bisa Bersatu Untuk Memilih Satu Orang Mengusung Satu Orang Atau Bagaimana Ya Kalau Menurut Saya Kalau Orang Minang Mengusung Salah Satu Tokoh Putra Yang Terbaik Minang Itu Sasa Aja Untuk Pilkada 2020 Itu Belur Finis Ada Harapan Ada Harapan Besar Kemungkinan Yang Kita Usung Selama Ini Mungkin Cari Opsi Yang Lain Bisa Jadi Kan Kita Bisa Menentukan Pada Akhir Kedapatan KPU Apalagi Saya Harap Orang Minang Kalau Ada Calon Minang Wajib Dukung Minang Seperti Seperti Kalau Siapakah Mungkin Yang Diusung Dari Organisasi Minang Kalau Yang Ketiga Minang Menjadi Penonton Kayaknya Hampir 20 tahun Lebih Menjadi Penonton Kali Ya Pada Harapan Saya Kalau Bisa Menentukan Sikap Menentukan Sikap Belum Pertarungan Namanya Pertarungan Itu Kalah Menang Itu Biasa Menurut Saya Kayak Gitu Ya Pilkada Ini Selain Bertarung Tentang Terutama Demokrasi Bicara Demokrasi Di Semenjak Pilpres Kemarin Dari 2018 19 Itu Sekarang Politik Tidak Lagi Idealis Lagi Politik Lebih Kepada Primodial Politik Kesukuan Muncul Semakin Banyak Yang Penduk Sukunya Itu yang Menang Kayaknya Itu yang Terjadi 2015 Dan Itu Tercemin Sampai Akhir 2019 Tercemin Juga 2020 Ini Tetap Kesukuan Masih Nampak Dan Kayaknya Bicara Kesukuan Di Bidang Di Politik Sekarang Tidak Lagi Tabu Pak Malah Ini Menjadi Nomor Satu Politik Suku Dengan Politik Nomor Satu Sekarang Orang Dulu Bilang Janganlah Bapak Suku Dalam Politik Tidak Bisa Karena Cara Merebut Untuk Kepasan Itu Sukunya Dulu Baru Politik Siapa Orang Tapi Ketika Dia Memimpin Baru Dia Mengayumi Semuanya Itu Juga Yang Terjadi Di Capri Sendiri Kita Tahu Pertanggal 20 Agustus Ini Sudah Ada Tiga Pasangan Calon Yang Semuanya Baru Memegang Rekomendasi Tapi Belum Berani Mendaftar Ke KPU Atau Memang Belum Dibuka Ya Barangkali Belum Dibuka Kan Belum Waktunya Berdaftar Berarti Bapak Dia Mengetahui Struktur Politik Yang Bergerak Nah Sosial Dari Tiga Pasang Calon Ini Yang Kita Ketahui Yang Moderator Ketahui Ada Pasangan Suryo Iman Dari PDI Digandeng Sama Pertai Gerindra Dan Partai PKB Kemudian Ada Nama Ansar Ahmad Sama Mali Jika Digawangin Partai Gokar Suman Nasden Kemudian Yang ketiga Ada Petahena Yang baru Dirantik Jadi Gubernur Definitif Pak Isdianto Dengan Ibu Suryani Yang Digandeng Yang Digandeng Partai Harun Dan Artinya Masih Ada Empat Partai Lagi Yang Belum Menentukan Sikap Menurut Pagi Bagaimana Ya Menurut Saya Ketisi Orang Ini Kan Kayaknya Orang Minah Akan Milik Mana Ya Atau Memang Ada Calon Lain Yang Diharapkan Gini Pak Menurut Saya Selama Ini Sudah Dimunculkan Para Calon Orang Minah Itu Salah Satunya FB Mungkin FB Kan Belum Hilang Bisa Jadi Last Minute Mungkin Ada Gandengan Dia Kan Masih Ada Sisa Partai PAN Sama Demokrat P3 Belum Kayaknya Bisa Bisa Jadi Ini Kan Politik Politik Itu Tidak Menentukan Hasilnya Sekarang Yang Menentukan Pas Pendapatan KPU Tergantung Pusat Semua Kebijakan Daerah Itu Kan Pusat Tergantung Pusat Pusat Berdasarkan Survei Juga Ya Survei Ya Informasi Juga Di Wartake Pico ID Lagi Ada Survei Silahkan Diklik Berita Apapun Pasti Ada Tempel Survei Survei Calon Bakal Calon Gubernur Yang Akan Selama Bulan Agustus Nanti Kita Kita Akan Survei Lagi Kita Lanjut Untuk Politik Orang Minang Ketiga Partai Ini Masih Udah Klop Kepada Salah Satu Calon Saya Enggak Udah Disebut Namanya Calon Atau Akan Membias Lagi Akan Ada Lagi Ketika Pak Kozi Nuncul Ini Beralih Kesalah Lagi Ya Menurut Saya Kalau Untuk Saat Sekarang Belum Ada Pun Yang Menyatakan Sikap Saya Lihat Di Lapangan Belum Menyatakan Sikap Mungkin Kurung-kurung Kunang Belum Menyatakan Belum Ada Mungkin Ada Yang Salah Satu Orangan Itu Sasa Saja Pinamanya Pak Guyupan Perkumpulan Eknis Khusus Orang Minang Belum Ada Menyatakan Sikap Bapak Tahu Berapa Jumlah Komposisi Masyarakat Di Kesukuan Kan Kesukuan Ini Ibaratnya Miniaturnya DKI Jakarta Lintas Suku Banyak Ibaratnya Miniaturnya Jakarta Dalam Data Terakhir Warta Kepi Berita Cuma Sebelum Pasti Suku Tertinggi Itu Masih Jawa Bukan Suku Tertinggi Kemarin Itu Masih Sumatera Utara Sumatera Utara Siap Itu Baru Jawa Ya Baru Siap Itu Baru Minang Melayu Bukan Melayu Imbang Sampai Minang Minang Kemudian Baru Sisanya Yang Indonesia Timur Bagaimana Indonesia Timur Mungkin Setara Tiga Mendominasi Cuma Kan Nah Ini Pertimbangan Juga Bagi Masyarakat Para Penurus Partai Politik Ketika Tidak Sanggup Mengandeng Satu Ke Salah Satu Etnis Etnis Bisa Mempengaruhi Juga Yang Besar Pengaruh Sebabkan Itu kan Pilihan Masyarakat Tim Ini Pilihan Masyarakat Masyarakat Sagar Sebenarnya Sebenarnya Tadi Puan Ketiga Tidak Mau Jadi Penonton Kalau Minang Bagaimana Kalau Menurut Masyarakat Sampai Saat Sekarang Bisa Jadi Yang Eknis Minang Jadi Penonton Sampai Ia Juga Sebab Ini Pendaftaran Tidak lama Lagi Belum Ada Menyatakan Sekar Apa Yang Bikin Lemah Toko Minang Apakah Memang Tidak Menguasai Partai Politik Kalau Untuk Di Kota Batam Yang Menguasai Politik Itu Juga Ada Contohnya Sapari Ramadhan Sapari Ramadhan Itu Ketua DPD Ketua Kota Sebenarnya Sebagusnya Harapan Dengan Penduduk Minang Sekia Paling Tidak Memegang Jangan Satu Memegang Kota Partai Toko Tokonya Banyak Tidak Berani Megang Partai Politik Kenapa Ya Mungkin Dari Politik Itu Dibilang Dinamis Memang Orang Minang Tidak Ada Maju Untuk Pilkada Kovinsi Kalau Pilkada Kota Sediri Bagaimana Juga Belum Nampak Kota Dan Bupatin Belum Nampak Juga Ya Kalau Khususus Untuk Batam Sekarang Belum Ada Cuma Yang Hasil Surpaya Saya Lihat Itu Masih Incamban Incamban Itu Hasil Surpaya Terakhir Sekitar 79% Eh Tau Kali Bapak Jangan Jangan Dibas Nanti Kita Selampung Mendukung Oke Kalau Batam Ya Kita Bilih Sosoknya Terakhir Ada Beberapa Tokoh Yang Mau Maju Itu Kaya Saudara Saudara Tapi Menghilang Semuanya Atau Memang Sekedar Penambah Sivi Kali Saya Sudah Daptar Calon Wali Kota Kayaknya Gitu Ya Bisa Jadi Namanya Kita Tidak Bisa Menentukan Dan Belum Pilih Bisa Jadi Last Minute Muncul Lagi Semuanya Tartar Tidak Tidak Mungkin Untuk Meraih Kekuasaan Dengan Gratis Itu Analisa Saya Dalam Demokrasi Tanda Di Indonesia Apalagi Ya Kita Tahu Dari Kita Mengikuti Pemberitaan Untuk Menggandeng Salah Satu Organisasi Saja Seorang Tokoh Harus Membuat Agenda Makan Ciang Bersama Makan Malam Bersama Menghadirkan Puluhan Sampai Ratusan Orang Pulang Dikas Itu Punya Kos Artinya Memang Politik Biaya Di depan Harus Dibutamakan Sehingga Ada Pemperkirakan Untuk Menjadi Anggota Dewan Aja Bisa Wali Kota Aja Bisa Sampai 50 Biar Kurang Ya Kalau Menurut Saya Saya Pernah Meninjau Waktu Atau Atau Salah Bisa Bukan Ini Kan Yang Saya Lihat Kalau Kita Waktu Pemilihan Umum Anggota Dewan Kita Juga Bisa Melihat Merasakan Kalau Tidak Ada Kos Orang Tidak Tahu Bagaimanapun Sosial Kalau Bapak Ngomong Untuk Maju Di Orang Nomor Satu Di Kota Batak Kalau Kita Bikin Kos DPT Batak Berapa DPT Paling Tigi Pilih 700 Kalau Kalau Enggak Salah Sekitar 570 70 An DPT Batak Oh Ya Kita Harus Punya Kos Kali Berapa Ya Kali Berapa Rupiah 2014 Yang Lalu Wali Kota Batam Menang 300 Ribuan Ya Dia Kan Masih Inkat Masih Menyapat Masih Inkat Waktu Itu Dia Kalau Menang Harus Dapat 400 Suara Kali Berapa Rupiah Untuk Bisa Mengasai Suara Itu Kalau Secara Manipolitik Tentu Kita Tidak Akan Kalau Politik Yang Positif Itu Tidak Akan Ada Seperti Itu Ide Paparkan Program Sejumlah Program Ini Akan Didapat Oleh Kecamatan Ini Ini Akan Dilakukan Penjabat Yang Memilih Untuk Kekororan Tapi Semuanya Dimulai Di Idealisasi Tapi Fakta Dapat Tidak Memang Masyarakat Memberi Dukungan Harus Ada Imbal Balik Sekarang Kalau Bicara Kekororan Minah Lagi Keawal Ini Kayaknya Jambilai Nol Nol Atau Memang Ada Presentasenya Masih Ada Kesempatan 20% Untuk Di Capri Tahun Di Batak Kalau Menurut Saya Yang Istilah Nol Tidak Ada Tidak Untuk Kandidat Untuk Kandidat Tidak Bisa Ditentukan Tidak Tidak Bisa Tentukan Kita Menentukan Pas Pendaftaran KPU Kalau Ada Putra Minah Walaupun Jadi Wakil Maupun Jadi WD Kota Maupun Wakil Punur Maupun Jadi Sejauh Bapak Sudah Jalan Mana Ada Bertanya Misalnya Kepada Masyarakat Khusus Minah Minah Sendiri Kemana Harap Politik Ada Juga Diberbadinya Seperti Apa Misalnya Di W Seperti Apa Ya Kalau Orang Masih Masih Menunggu Masih Menunggu Putra Terbaik Untuk Memimpin Batam Maupun Putra Terbaik Putra Terbaik Kalau Andainya Lasmini Tidak Ada Itu Lain lagi Politiknya Caranya Lain lagi Kemana Suara Ini Mau Dibawa Dibawa Kemana Ini Nilai Nilai Politik Pertemanan Yang Kedai Kesukuhan Yang Kedai Menemukan Setelah Setelah Bios Tengah Ini Memang Betul Juga Ketak Pajul Solusi Akhir Dari Kalau Orang Minang Saya juga Orang Minang Mau berhasil Dan Menguasai Perpolitikan Di Di Batam Di Kepdini Ditanam Rantau Ini Harus Jadi Ketua Partai Ya Sebagusnya Dan Harapan Kita Tau Kan Tengah Tengah Besar Yang Ada Ketua Partai Sudah Puluhan Tahun Menjabat Ketua Partai Di Bawahnya Langsung Keluarganya Berhasil Iya Terbukti Gitu Kan Terbukti Partai Ya Besarlah Keluarganya Jadi Ketua Ketua Partai Jadi Ketua Dewan Begitu Juga Orang Orang Jadi Memang Kalau Hanya Bicara Politik Menkritik Kemudian Tidak Ada Payung Yang Bisa Untuk Mengayuni Aspirasi Itu Jadi Solusi Terakhir Jadilah Jadilah Ketua Partai Harapan Berarti Dalam Pemilu Yang Bisa Dibawa Itu Partai Politik Yang Menentukan Itu Partai Politik Dengan Itu Kita Harus Komikmen Siapapun Yang Memimpin Istilahnya Mencari Beringin Godang Bukan Istilah Minah Kalau Partai Itu Sasa Saja Mencari Pemimpin Siapa Ayah Kita Raju Merah Ini Oke Itu Terima kasih Kita Diskusi Saat Ini Mungkin Ini Tidak Ada Terkonsep Betul Ini Tanjak Juga Dapat Dari Lemari Ini Ini Dapat Dari Ini Kebetulan Tanjak Atau Acara Pegalang Dana Dari Yaias Pili Molida Oh Nanti Kita Kita Tunggu Kegiatannya Penjem Mulida Sudah Banyak Kegiatannya Yang Respon Masyarakat Diantaranya Sudah Memberikan Yayasan Apa Ini Yayasan Alhamdulillah Sudah Hampir Setahun Pula Ini Ngasih Santunan Anak Sekitar 50 Orang Untuk Biaya Sekolah 250 Ribu Satu Bulan Terus Apalagi Kegiatan Yang Dalam 2019 Banyak Kegiatan Banyak Kegiatan Masal Banyak Pengalangan Dana Bantu Orang Yang Terlantar Rumah Sakit Kemudian Di 2020 Ini Apalagi Selain Untuk Bergerak Di Bidang Karena Ada COVID Ini Apa Terakhir Cuma Di Kurban Ya Nggak Sebelum Kurban Juga Ada Pembagian Masker Indonesia Oke Yang Terakhir Kemarin Kami Mengadakan Kurban Tadi Sepanjang Mau Lidah Jadi Memang Kita Tidak Terkonsep Tiba Tiba Beliau Datang Karena Memang Juga Bagusnya Beliau Juga Mengerti Tentang Politik Secara Politik Bukan Secara Statistik Tapi Ranah Di Gestrut Di Masyarakat Dan Tertegusin Kita bikinlah Siapa tahu Setelah ini Kalau ada Viewernya Bagus Kemudian ada Tokoh-tokoh lagi Yang lain Pengen Muncul di Warta KVTV Kami Sebagai Pengelola Siap Mau Konsep Apapun Dan Gratis Tentunya Untuk Videonya Terima kasih Terima kasih Anda Telah Menonton Informasi Dari Warta KV Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer Terima kasih